Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 10 tanda dari alam semesta, ada yang rindu setengah mati pada kita. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa manusia sebagai jagad kecil terhubung dengan alam semesta sebagai jagad gede, dan dari hubungan keduanya itu, akan membentuk suatu konektivitas di antara sesama manusianya. Setiap manusia secara spiritual memiliki getaran-getaran energi yang bisa mereka pancarkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Getaran energi tersebut akan bisa ditangkap oleh manusia lainnya dalam bentuk firasat, pertanda, dan lain-lainnya. Situasi dan kondisi yang bisa memunculkan getaran energi tersebut, biasanya adalah sesuatu hal yang melibatkan seluruh perasaan dan emosi terdalam yang dimiliki seorang manusia. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah perasaan rindu atau kangen yang juga menjadi salah satu emosi dasar manusia. Perasaan rindu, kangen, ataupun gejolak rasa ingin bertemu ini tidak terbatas pada masalah asmara antara sepasang kekasih, tetapi juga bisa meliputi perasaan rindu kepada orang tua, kepada anak, kepada teman, kepada saudara, dan lain-lain. Berikut ini adalah tanda-tanda ada yang rindu dan kangen berat kepada kita, tentunya menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Tanda ada yang sedang rindu kepada kita yang pertama adalah kedutan di bagian mata sebelah kanan. Jika Anda merasakan kedutan yang terjadi secara terus-menerus, dalam arti sering kedutan di ekor mata sebelah kanan sampai berhari-hari, sangat mungkin ada seseorang yang sedang memikirkan Anda dan timbul perasaan rindu yang kuat di dalam hatinya. Selain kedutan pada ekor mata sebelah kanan, ada kedutan di tempat lain sebagai tanda ada seseorang yang kangen kepada kita, yaitu kedutan pada alis sebelah kiri dan juga dada sebelah kanan. Kedutan ini adalah pertanda yang diberikan alam semesta kepada kita bahwa ada yang sedang memendam rasa ingin bertemu. Sehingga, apa yang dipikirkan orang tersebut secara mendalam, akan diwujudkan melalui kedutan di salah satu tempat tersebut tadi. Tanda ada yang rindu atau memikirkan kita yang kedua adalah timbulnya rasa gatal di sekitar dada kita. Pertanda alam berupa rasa gatal di sekitar dada ini, bukan karena gigitan nyamuk ataupun gangguan kulit lainnya, namun rasa gatal yang tidak bisa ditemukan pusat atau sumbernya di sekitaran dada sebelah kanan ataupun kiri. Menurut kitab Rimbon Asmara Gama, pertanda ini biasanya timbul dalam hal kerinduan asmara, mungkin terjadi kepada pasangan suami istri yang terpisah jauh karena suatu hal dan belum bertemu dalam waktu yang cukup lama. Dua orang yang sudah memiliki hubungan batin yang kuat, dalam hal ini adalah hubungan pernikahan yang sudah cukup lama, biasanya akan memiliki suatu frekuensi dan getaran energi yang sama pula, sehingga apa yang dirasakan pasangan yang satu, dapat dirasakan oleh pasangan yang lainnya, walaupun secara fisik mereka terpisah jauh. Tanda ada yang sedang sangat rindu kepada kita dan ingin bertemu yang ketiga adalah jatuhnya bulu mata. Pertanda dari bulu mata yang jatuh ini, sudah sangat eksis sejak zaman dahulu kala, bahkan kisahnya sudah menjadi mitos di masyarakat kita. Namun menurut ilmu titen Rimbon, ada perbedaan antara jatuhnya bulu mata sebelah kanan ataupun sebelah kiri, bahkan, akan menjadi berbeda pula maknanya dilihat dari tempat jatuhnya. Jika bulu mata sebelah kanan yang jatuh di sekitar mata dan tidak sampai pada pipi, maka artinya kerinduan kepada kita lebih bersifat asmara. Kerinduan tersebut, bisa berasal dari pasangan kita saat ini, ataupun juga berasal dari seseorang di masa lalu yang sudah pernah menjalin asmara dengan kita, alias sang mantan. Namun jika bulu mata sebelah kiri yang jatuh di sekitaran mata dan tidak sampai pada pipi, maka artinya kerinduan biasanya datang dari salah satu anggota keluarga yang paling dekat dengan kita. Kemudian bulu mata yang jatuh pada pipi kanan kita, menjadi pertanda bahwa ada orang yang rindu dengan kehadiran kita, dan orang tersebut adalah orang yang pernah kita kecewakan di masa lalu, bisa mantan kekasih, anggota keluarga, dan lain-lain. Sedangkan jika bulu mata jatuh pada pipi sebelah kiri, maka maknanya akan ada suatu kejadian di mana bisa membuat kita sedih, seperti perpisahan, kehilangan, dan lain-lain. Tanda ada yang sedang rindu atau ingin bertemu dengan kita yang kelima adalah munculnya tanda putih di kuku jari manis sebelah kanan. Namun juga yang harus diperhatikan bahwa munculnya tanda itu hanya dalam waktu seminggu atau dua minggu saja, karena jika sampai berbulan-bulan, bisa jadi merupakan pertanda masalah kesehatan. Tanda putih pada kuku jari manis kanan adalah pertanda bahwa ada seseorang yang diam-diam suka dan sedang rindu berat kepada Anda, dirinya sedang dimabuk ke payang dan ingin bersama Anda. Tanda ada yang rindu dan kangen kepada kita yang keenam adalah berasal dari telinga yang berdengung. Selain kedutan, telinga berdenging adalah pertanda semesta yang paling sering dan umum terjadi kepada kita. Telinga yang berdenging pada jam-jam tertentu, ternyata juga membawa pertanda adanya seseorang yang sedang kangen berat kepada kita. Jika telinga sebelah kiri Anda berdenging pada jam 7 malam sampai jam 8 malam, maka artinya ada orang yang sedang jatuh cinta dan rindu kepada Anda, dan dalam waktu dekat, dirinya akan menyatakan rasa cintanya tersebut. Akan tetapi, jika telinga kanan Anda berdenging pada jam 11 malam sampai jam 12 malam, maka artinya ada seseorang yang suka dan rindu kepada Anda namun masih ragu untuk menyatakannya. Tanda seseorang yang rindu atau memikirkan kita yang ketujuh adalah kita menjadi ingat kepadanya secara tiba-tiba. Seseorang yang sedang rindu berat, biasanya akan mencurahkan dan memfokuskan semua emosi atau perasaannya kepada target yang dirindukannya. Hal ini secara beberapa saat akan menjadikan mentalnya memiliki power yang sangat kuat. Energi-energi pikiran tersebut, akan diserap oleh alam semesta dan disampaikan kepada target yang dirindukan. Oleh sebab itulah, terkadang ada wajah seseorang yang muncul secara tiba-tiba tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Bahkan hal ini juga bisa terjadi lewat mimpi saat kita sedang tidur. Penjelasan lainnya adalah bahwa orang yang rindu berat atau sedang fokus kepada kita, maka frekuensi gelombang otaknya terkadang akan bisa menjadi sama, sehingga akan sangat mudah untuk bisa bertemu di dalam pikiran ataupun alam mimpi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pasti Anda pernah di dalam hati bernyanyi atau akan bernyanyi. Kemudian secara tiba-tiba, Anda mendengar pasangan Anda menyanyikan lagu yang sama dengan lagu dalam pikiran Anda. Itulah mengapa disebutkan bahwa ada keterkaitan antara manusia dengan alam semesta. Salah satunya adalah dalam hal seperti tersebut tadi. Tanda ada seseorang yang sedang rindu ataupun kangen ingin bertemu yang kedelapan adalah berasal dari jantung yang berdebar-debar. Virasat jantung berdebar sebagai pertanda ada orang yang sangat ingin berjumpa dengan Anda, adalah jika pada jam 9 malam sampai jam 11 malam, jantung Anda terasa berdebar dengan keras. Hal itu adalah perwujudan fisik dari sinyal alam semesta yang ditangkap oleh tubuh kita ketika ada seseorang yang kangen berat kepada kita. Tanda ada orang yang rindu berat kepada kita urutan ke sembilan adalah ketika sedang berjalan, kaki kita sering tersandung. Tersandung adalah hal yang wajar. Namun, bagaimana jika terjadi lebih dari 3 kali? Hal itu dapat dianggap sebagai suatu pertanda atau datangnya virasat dari alam semesta. Tersandung adalah akibat tidak fokus ketika berjalan. Hal ini juga bisa disebabkan oleh energi orang yang sedang rindu berat kepada kita di mana bisa mengacaukan kefokusan kita dalam berjalan. Selain mengacaukan fokus, juga bisa mengacaukan emosi, sehingga kadang tanpa sebab yang jelas, kita bisa menjadi senang ataupun sedih secara tiba-tiba. Secara ilmu energi, sebenarnya hal tersebut adalah sebagai akibat dari benturan dua energi yang belum selaras, sehingga menimbulkan efek-efek kurang baik tersebut. Tanda ada orang yang sedang rindu dan memikirkan kita yang terakhir adalah, tergigit bibir saat kita sedang makan. Ketika kita sedang enak-enaknya menikmati makanan dan kemudian tergigit bibir bagian atas, maka kata orang dulu, hal ini adalah pertanda ada orang yang sedang kasmaran dan rindu terhadap Anda. Selain tergigit, ternyata pertanda ada yang sedang rindu kepada kita juga berasal dari virasat bersin. Jika antara jam 7 malam sampai jam 8 malam Anda mengalami bersin, maka menurut ilmu titen, hal ini merupakan virasat bahwa Anda sedang benar-benar dirindukan, namun, karena suatu hal tidak bisa diwujudkan untuk bertemu. Dan jika Anda juga bersin di antara jam 10 malam sampai 11 malam, maka hal tersebut adalah juga virasat, bahwa dalam waktu dekat, Anda akan berjumpa dengan seseorang yang merindukan Anda. Demikianlah video mengenai tanda-tanda orang yang sedang rindu dan kangen berat kepada kita.